Di halaman 9, ini benar-benar atas kerja keras, kerja cerdas dan doa Abang Menteri, Abang Menteri dan seluruh jajarannya. Yang kedua, mohon dijelaskan lebih rinci lagi follow up kerja ke depan atas dasar kinerja yang kata Bang Karno-Karno tadi atas dasar analisa kinerja selama ini dan juga atas dasar manfaat-manfaat yang diterima dari G20 tadi. Mohon jangan kehilangan momentum. Di sisa waktu ini kita bekerja atas dasar manfaat dari G20 tadi dan juga atas dasar kinerja selama ini yang saya katakan tadi sudah luar biasa. Yang ketiga, mohon Mas Menteri, Bang Menteri klarifikasi tentang peran KI di dalam jaminan, jaminan kredit itu. Apakah sudah clear dengan OJK atau belum? Jadi peranan kekayaan intektual sebagai jaminan walaupun tentu saja tidak mengurangi aturan tentang 5C itu, karakter dan lain-lain. Yang ketiga, Bang Menteri, kalau boleh bisa dijelaskan tidak apa kepada kami apresiasi para pemimpin negara tentang leadership Presiden kita. Apa saja, kalau boleh dirinci, syukur-syukur jika ada kehasan apresiasi kepemimpinan terkait dengan pengembangan upaya usaha kreatif dan para wisata. Saya kira itu saja dan izinkan saya menutupnya dengan pantun. Bersyukurlah di lokasi yang tepat, Tuhan akan tampil lebih bergaya. Bersyukurlah atas prestasi dan nikmat, Tuhan akan menambah kalian berjaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Sodik. Selanjutnya, persilahkan dari fraksi Kerimbra.